Berarti kalau misalnya kita membicarakan talent sales marketing di area Tertiwan sama di Telkom semua talent sales marketingnya tuh udah bagus-bagus semua dong Pak? Balik lagi, secara teknologi wise itu sebenarnya cukup mudah dipahami, cuman terlihatnya aja kayak kompleks gitu, tapi once you in, nah. Menemukan apa itu kebutuhan daripada yang akan mengakses ke data center, dan kita bisa membricing itu untuk sampai kepada end user tuh, poin pentingnya kita ngomong di situ, dinamanya data, ekosistemnya di situ. Orang sales itu lebih banyak membicarakan bagaimana melihat secara utuh value chainnya dari related dengan data center, ekosistemnya dapat itu. Karena dia bukan jual produk, dia jualnya solusi. Balik lagi tadi, teknikal udah pasti harus tau, tapi kan teknikalnya kan balik lagi, bukan teknikal coding, programming yang ngejelimet, yang harus bikin ini, lebih ke arah IT infrastructure, jadi bener-bener fisikal, jadi yang bisa dilihat dan bisa disentuh gitu kan. Dan kembali lagi, mindset bahwa data center itu ngejelimet itu harus dibuang dulu gitu kan. Sekarang ini di dunia data center masih banyak banget yang bajak-membajak nih. Apalagi kalau aku udah ketemu talenta sales dan marketing yang bagus seperti itu, itu cepet banget dibajaknya semua. Gimana caranya industri bapak semuanya mempertahankan supaya talentanya tuh gak dibajak? Terutama yang sales marketing, sales itu kan front line banget kan. Itu yang sering ini jago nih salesnya, ambil tuh. Jangan lupa kunjungi, subscribe, dan subscribe. Dan follow youtube channel dan spotify Nusantara Akademi. Dan nyalakan notifikasi agar selalu update konten-konten eksklusif lainnya. Ya emang, ya soalnya tuh sih, saya juga banyak dibajak. Belum bapak aja ya nih Pak Cepet. Jadi, kita itu gak boleh kita ngomong insecure sendiri ya. Karena kan namanya industri, teman-teman yang ada di depan itu punya challenge gitu ya. Challenge karena QPA, ada challenge bagaimana dia harus high level grow kan. Dan kan gak mungkin saya, posisinya kan memang satu, mereka memang juga harus bergerak di komunitas. Gak mungkin mereka itu terjadi baca-membaca karena memang ada di komunitas itu kan. Ya orangnya, tuh lagi, loh lagi gitu kan. Yang mana sebenarnya orang sales itu kan cuma satu dia. Satu, saya akan dapatin serta beli banyak gak sih? Yang kedua, yang kedua adalah dia dihargai gak? Kadang mungkin karena tidak hanya karena appreciation suatu perusahaan terhadap merambung besar atau kecil terhadap effortnya. Mereka kan lebih profesional. Teman-teman sales itu kan lebih profesional. Saya mungkin hanya dapat sales ini, tapi namanya perusahaan memberikan apresiasi atas sesuatu yang dia berikan. Karena dari kecil menjadi tumbuh, bukan karena absolut. Kecil akan tumbuh, tumbuh itu akan menjadi sustain. Daripada ini saya dapat sotem gede, menjaganya kan lebih besar. Effortnya lebih besar. Nah, itu yang menjadi satu challenge seorang perusahaan untuk meminit mereka. Nah, jadi tidak hanya karena data senternya loh ya. Behavior eksternal itu yang menjadi kata kunci bahwa dia, karena ada dalam suatu community, dan dia pasti harus growth, bagaimana suatu perusahaan bisa meminit itu tersebut. Karena success rate-nya itu mungkin jadi indicator yang harus kita pelajari sebagai suatu perusahaan, perusahaan, memberikan beberapa insentif, memberikan dia sustainability, dia-dia punya potensi pertumbuhan. Di samping saya pikir, kalau ngomong semua akan dikasihkan satu talent terbaik, dengan memberikan pembelajaran itu suatu hal yang banyak. Tapi, satu sisi namanya, tadi kita sudah ngomong gitu ya, di ekosistemnya, di dalam data center itu, pemain calon customer-nya macem-macem gitu ya. Tadi mau kita ngomong di jasel OTT, ada di enterprise, ada EA, dan sebagainya. Nah, bagaimana seorang perusahaan, sebuah perusahaan, itu menjawab semua apa yang jadi rekormen tadi, kita translasikan kepada satu, targeted kepada teman-teman sales customer. Tapi ya jelas, semuanya sales itu semuanya pulang, itu nggak ada namanya orang sales itu pulang, jawabannya happy, kecuali dia sudah tanda tangan kontrak ya. Sebagian besar hari-hari dia, pulang ke rumah, itu so stress. Pulang ke rumah itu nggak ada namanya orang sales, kok jawabannya kok itu. Benar. Tiap hari itu namanya angka saya itu udah dapat berapa. Keep challenging ourself. Gitu. Yaitulah tugas, suatu company untuk menjaga endurance itu, itu bisa terjadi. Recognition to effort-nya ya, walaupun itu sedikit ya. Benar. Jadi, kayak tadi, karena sekarang masih agak rare ya, maksudnya kayak tadi langka, jadi ya lu lagi, lu lagi gitu kan. Nah itu. Nah, jadi yang tadi banyak-banyak. Nah, tapi kembali lagi, saya juga setuju dengan Pak Rofiq, kadang-kadang yang dicari, yang harus di profit oleh company itu sebenarnya kan environment-nya kan. Oke. Environment, security, ya kan terhadap si tenaga sales tersendiri gitu. Yang betul kita gak menafikan bahwa penghasilan memang income adalah target utama sales. Insentif. Gak semua, gak hanya sales and marketing lah, seluruh orang gitu. Tapi, di luar itu kan yang terpenting juga adalah environment tempat dia bekerja gitu lah. Apakah dia diapreciate secara mentally, dan sekarang kan udah dikit-dikit kena mental, kena mental gitu. Apalagi yang, Gensel sedikit-dikit. Begitu diomelin sedikit, apaan sih begitu kan. Dan mereka berani speak up gitu loh. Jadi, gimana kita bisa memanage environment ini, the time, apa apresiasinya, timing apresiasinya, kapan, kemudian juga, baik dalam segi remunerasi juga, ya kan, insentifnya seperti apa gitu. Jadi, banyak faktor juga lah, gak cuman hanya, bacak-membajak dalam arti nominal ya, tapi, behavior semua. Karena, rata-rata sales and marketing di data center ini, ya, dalam satu komunitas tertentu, ya makanya lu lagi, setiap ketemu, ya memang mereka punya, kalangannya juga. Jadi, setiap ada event, exhibition, ya di situ, di situ. Jadi, ajang reunian sebenarnya. Tapi, so far sih, so far, selama ini, bajak-membajak ini, bukan dalam arti yang negatif sebenarnya sih. Oke. Jadi, lebih ke arah, kalau yang di atas, mid to high, mid to topnya itu, gak terlalu banyak berubah. Hanya yang di bagian bawah. Jadi, kadang-kadang ini yang, yang masih mencari jati diri, masih mencari, environmentnya yang enak buat saya bekerja. Karena, kita punya standar, maksudnya, gak tertulis sih Pak ya, kayaknya, gak tertulis sih. Jadi, di industry data center itu, kita kayak udah punya. Yang teman agreement gitu Pak. Iya, maksudnya udah ada, satu, pasaran kayak, oh kalau, sales and marketing di level ini, berapa sih, kurang lebih gitu. Jadi, dia mau pindah ke, DC line, maksudnya, kita juga gak ada masalah. Karena, basically, apa yang mereka dapatkan, kurang lebih, hanya balik lagi ke environmentnya. Kadang-kadang, ada yang cocok dengan environment tertentu, ada yang cocok dengan environment, perusahaan A, perusahaan B kan beda-beda kan. kayak gitu. Gak seperti kayak, waktu tech boom gitu ya Pak, ketika software engineer itu, salary-nya inflated sekali, soalnya, ya rare, talentnya. Hampir gak ada di market, jadi, ya bisa satu, pindah ke yang lain, selalu dapat increment, terus gak seperti itu ya Pak, kalau di atas. Karena balik lagi, ini kan sticky ya, once you in, maksudnya, ketika satu sales and marketing, dapat, satu client, tadi, biasanya mereka akan long term, minimum 3 tahun. Oke. Biasanya sih lebih dari 3 tahun gitu, jadi, mereka juga kadang-kadang punya, satu kayak, moral obligation juga untuk, ya, stay true. Stay true, karena, project as a side. Karena, attachment ke kliennya mereka kan, maksudnya gini, seorang sales and marketing yang baik, sebenarnya kan attachment ke klien kita kan harus, more than business kan, itulah yang membuat klien percaya ke, si personal itu gitu kan. Oke, oke. Nah, kita kan tadi, bicara mengenai, industri ini sangat sticky, it's a long term engagement, ketika long term engagement, untuk pengguna data center itu, juga pastinya, akan perlu, thorough thinking, sebelum closing the deal, makanya, orang-orang sales itu, sering frustrasi kan Pak, gak pernah close, mungkin ada yang 3 bulan, atau 6 bulan, gak close. Tapi, sebenarnya, kalau sebagai pemimpin, di data center masing-masing Pak, apa sih tantangan utamanya yang mereka, yang dihadapi sama si sales marketing ini, untuk memenuhi kebutuhan, atau untuk understanding expectation, si customer-customer itu, tantangannya mereka apa aja sih, biasa challenge-challenge mereka? Ya, kalau kita biasanya kan, lihatnya satu ya, ini kita dikasih satu target, kita, paham gak sih sistemnya gitu ya, pada satu tantangan, sistem itu ada dua, sistem yang ada di internal, internalnya dia sendiri, di belakang, dari kat masa bisnis prosesnya, sudah clear gak, sampai di ujung gitu kan, karena kan, pada satu sisi, kadang ob dev ya, kadang kita, develop sambil operation, jalan gitu ya, bisnis prosesnya, masih belum, belum matang banget, tapi, ini sudah harus dikengkam gitu kan, di teman, di teman, di depan, sudah harus jalan gitu kan, nah, satu transisi ini, pada satu titik gitu ya, ya, jodohnya kami, kami sebagai perusahaan BUMN gitu, harus jagain governance kan, governance, baik itu governance, di level technical, maupun di level, sisi legal, maupun di sisi finance gitu kan, kondisi-kondisinya sudah ada, tapi kita harus melakukan, apa itu, modifikasi-modifikasi setiap, atas sistem tersebut, supaya berjalan bisa sampai tereksekusi, nah, hal ini yang menjadikan, teman-teman kadang juga frustasi, sebetulnya saya kan tegankan ya, saya, ini saya sudah dikasih target ke depan gitu kan, sudah saya pegang, tapi ke belakang nggak tersebut sih, belum ready, belum ready, karena kan, ada komitmen gitu kan, sorry tuh sih, kalau yang investor gitu ya, ini ada, umumnya ada 10 pipeline customer, yang mana mungkin 3 deal, 3 deal, ada yang, 3 deal ini dalam konteknya, pembangunannya sudah ngomong, ramp up untuk skala waktu 3 tahun, pasti seorang manajer, manajer akan memutuskan, oke aku bangun ya, bangun teng-teng dengan ramp up, sesuai dengan target sales planenya, yang ada di customer, tapi ada juga mungkin pelanggan kelima, pelanggan ke enam itu punya short term, kontraknya cuma setahun, tapi aku harusnya di, di belakang belum terbangun, karena saya mikir kan, harus bangun sekaligus, yang skala gede, otomatis, itu yang membuat, itu ada kadang merasa lag, gitu kan, lag, frustasi itu teman-teman, yang ada di depan itu kan, kenapa mikirin pada, customer kan tidak hanya, ABC kan, ada DEF yang juga harus dipenuhi, yang mungkin, secara pragmatis, mereka punya, offering, dan skema yang, mungkin lipat-limat short term, tidak hanya itu, hal-hal itu yang mungkin, secara sistemik, yang harus kita, harus kita manage gitu ya, sehingga teman-teman, tidak merasa, oh ya, gua tidak akan, merasa, tercederai gitu kan, kalau saya dapat customer gitu kan, jangan sampai customer saya sudah dapat, jangan dilayani, pasti akan pindah kan, karena kan, ini industri ini yang sudah, sampaikan kita sudah di dalam komunisi, dan sebagainya, yang akan, take over juga banyak gitu kan, benar-benar, si Tunga ready, saya ready, jadi cuman, kadang, satu, aku trust sama kamu, yang kedua, kamu bisa jawab lebih cepat gitu kan, jika kadang waktunya hanya setengah hari, oh dia sudah jawab duluan, oh ya lu saja kenapa ya, oh dia sudah jawab duluan, lah, itu mungkin jadi satu responsibility gitu kan, bagaimana memenuhi kedua hal itu bisa terjadi, kedua adalah culture, culture itu satu hal yang paling penting, untuk melihat adaptability kita, melihat pada, satu proses itu, menjadikan, ini adrenalin, kalau saya lihat nih, culture itu menjadi satu, apakah itu bukan hanya culture-nya, ini budaya perusahaan, tapi budaya perusahaan itu bisa menjawab tantangan yang ada di depan, di the customer gitu kan, mungkin culture-nya, mungkin seorang sales pindah dari sana, oh saya klater sana lebih enak, bukan karena depres ya, mungkin karena culture saya, saya bisa tumbuh, dan sebagainya, environment-nya dia, secara life-evalent dapat, dan sebagainya, itu menjadikan satu kata kunci dia, untuk memastikan, apa yang menjadikan tadi, target yang diberikan, dia bisa penuhi, nah itu, poin-poin itu yang sebenarnya, menjadi salah satu kata kunci, kita, sebagai suatu, perusahaan company, yang masuk kepada, ini kan neighbor, neighbor kalau di telco, itu menjadikan neighbor-nya, dan infrastruktur kita, itu bisa, terjawab, sehingga ekosistemnya, bisa dibangun dengan baik, jadi menyambung Pak Rofik kan, kalau itu dari sisi internal, kalau saya melihat dari, tapi persis, apa yang Pak Rofik kemungkakan, yang terjadi juga, secara internal kita, op def ya, operationnya gak kekejar, defnya harus, makanya harus berjualan gitu kan, nah, di satu sisi lagi adalah, ketika kita, approach ke klien kita, ke pelanggan kita, balik lagi, seluruh perusahaan sekarang, basically udah digital semua kan, berarti core bisnisnya, semua udah digital, datanya semua, core bisnis datanya semua, bener-bener heavily dependent, on digital kan, berarti kan trust, yang harus dibangun, ke klien tersebut gitu kan, gimana kita bisa bangun trust, ke klien tersebut, untuk taruh core bisnisnya mereka, jadi jantungnya mereka, ditaruh ke kita kan, ini kan yang harus, bener-bener diperjuangkan, nah inilah yang jadi, apa, the art of sellingnya, itu disitu gitu, gimana kita bisa gain trust, dari mereka, taruh, jantung dan darah Anda, di tempat kami, kami jaga dengan baik, itulah yang menjadi, apa, dari satu sisi untuk sales marketing, itu yang terberatnya tuh disitu, karena, kalau udah, makanya begitu udah masuk, sticky, karena, oke, jalan pertamanya, jalan pertamanya sudah begitu udah masuk, oh iya, selama ini, misalnya kita punya, namanya SLA kan, Service Level Agreement gitu kan, ternyata kita selama dia, taruh di kita, kita bisa memberikan SLA 100%, 100%, gitu, gak pernah, kalau kita ngomong data center kan, listrik dan pooling gitu kan, itu, itu jantung dan darah kita, gitu kan, ternyata selama dia, taruh di tempat kita, 100%, kita gak pernah, listrik kita gak pernah padam, pooling kita gak pernah ada masalah, happy kan dia kan, terjaga, keseluruhan bisnis prosesnya kan terjaga gitu, makanya mereka, kadang-kadang kalau mau ditanya, mau pindah tempat ini gak, waduh, saya belum berani nih, saya belum tahu reputasi historical recordnya, belum ada gitu kan, nah tapi, jadi proses awalnya itu yang mungkin agak, agak di combine lagi dengan ini ya, dengan tadi Pak Arofik kemuka kan, dari sisi operation sama ininya, belum kekejar gitu, kayak tadi, mau ramp up, karena kan di, kalau kita ngomong industri data center adalah, benar-benar, padat investasinya, besar sekali di depan gitu kan, nah ini kan juga juggling between, mau yang langsung besar di awal, atau modular, ramp up, gradual ramp up gitu, nah, ini, 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 ini juga balik lagi ke internal masing-masing, dapur masing-masing, pomo data center ya, nah jadi, gimana caranya si sales and marketing itu, bisa memenangkan, satu yaitu, gain trust, satu sisi dari sisi internal juga, dari sisi operation juga, ketika si sales and marketing, yang udah dapet nih, pentasnya, ya ini harus ready untuk, memprovide ini semua gitu, fasilitinya gitu, nah, itu yang, menurut saya sih, sangat-sangat, enak ya Pak, challenging ya Pak ya, jadi, dinamis terus, dinamis terus, berubah terus gitu kan, nah, gimana cara kita siasatinnya, untuk, hal-hal yang sangat dinamis ini, ketika, dev dan ops itu, selalu jalannya, kadang-kadang, bisa berbarengan, gitu kan, tapi, berarti, seorang sales di, industri ini, harus punya basic, skill set, kemampuan, kompetensi apa nih, yang sangat diperlukan, untuk sales and marketing, yang pertama, pasti, seorang sales, ada di industri ini, teknikal harus paham lah ya, teknikal sih ya, teknikal harus paham ya, yang kedua, dia harus paham, environment-nya, daripada data center itu, lu tidaknya, kalau kami ya, kami karena kan basicnya telco, lu tidaknya jual data center, tapi sebenarnya, surrounding daripada, ekosistemnya data center, apa sih, objektifnya gitu, commercial argument-nya, berarti harus jalan, jadi, dia commercial argument, sama terkait masalah, oh, ini part dari value chain apa, gitu, saya sampaikan, kami lebih approach-nya, kepada traffic, mungkin kalau umumnya, yang pemain fully, dedikin di data center, mungkin dia akan ngomong, kepada capability data center, kalau kami di telco, itu pasti akan ngomong, kepada traffic, apa yang akan kita lewatkan, ke data center itu, jadi, dia punya, space lebih luar, daripada di sini, jadi, oh iya, lu juga harus ngerti, ini namanya, itu namanya, internet-based itu seperti ini, jadi lu harus pahami juga, konten-konten, ada di sini, seperti apa, jadi, dia tidak melulu, melihat, oh, aku kalau nggak tahu data center, udah matilah, saya nggak tahu, bukan itu, jadi value chain itu, sampai di ujung, seperti itu, jadi dia punya, apa, satu challenge sendiri, gitu ya, oh iya, basis pendekatan daripada, ada CDN di sana, gitu ya, oh iya, belum ada masuk di dalam data center saya, saya peluang ada di situ, saya ngomong di sana, bukan karena, oh, data center saya ada, gitu, bukan, data center kamu akan, saya konsiden itu, dengan konten, akan aku distribusikan kemana saja, gitu kan, dia akan lihat dua sisi yang lain, oh, di network peering saya, udah siapa, lah itu jadi satu opportunity, sisi yang lain, nah itu, itu satu, hal yang membuat mereka, tidak pernah, hanya berhenti di satu, titik, namanya data center, lah jadi environment, dan sebagainya, dia harus paham, dan yang paling penting adalah, pasti dia juga harus tahu, tekan masalah financial approach, financial, ya minimal, dia ngomong, business plan, harus tahu lah, indikatornya, business plan seperti apa, karena itu kan heavy investment, tadi sampaikan Mas Hadi, karena ini kan semua data center itu, inisialnya di awal, inisial, kalau membangun data center, itu gak mungkin, ngomong, oh saya nyediakan power plan, hanya untuk kebutuhannya, limited 500, KVA, gak mungkin, dia harus memikirkan, bahwa dia harus memikirkan, ultimat, ultimatnya kesini, kapasitas ujung gitu kan, nah teman-teman dia harus tahu, rasio-rasio nya, dan sebagainya, financial literacy, sustainability nya, ramp up stage nya, segala macam, oke, berarti kalau, seseorang yang datangnya, dari industri otomotif, gimana belajarnya tuh pak, bisa, mulanya dari mana dulu, biasanya, balik lagi tadi, technical udah pasti, harus tahu, tapi kan, tapi technical nya kan balik lagi, bukan technical coding, programming, yang ngejelimet, yang harus bikin, ini, lebih ke arah IT infrastructure, jadi bener-bener fisikal, jadi yang bisa dilihat, dan bisa disentuh gitu kan, dan kembali lagi, mindset bahwa data center itu, ngejelimet itu, harus dibuang dulu, gitu kan, begitu udah masuk, begitu udah masuk, rata-rata, jadi gini, di tempat kita aja, ada yang lulusan dari IPB, Institut Pertanian Bogor, gitu kan, jurusannya, perikanan malah, tapi jadi sales data center, bisa, dan mampu, jadi pupuk pak, nah jadi, itu, itu, membuktikan bahwa, memang awalnya, kelihatannya susah, tapi begitu once, udah mindsetnya dirubah, dan udah punya analogi, yang mudah, simplified, begitu masuk, logical, it's only logic kok, kalau kita ngomong, apa, industri data center, plus, nanti yang akan dibutuhkan, untuk pelajar, pembelajaran lebih lanjut, yaitu kayak tadi tuh, ancillary nya apa aja, nah itu mungkin lebih, lebih dalam, tapi, ketika udah tau prinsip awalnya, itu mah, basically gampang, dan balik lagi, ini, industri yang tidak membosankan, karena, evolving terus, terus bergerak, dan apa, perkembangannya juga, terus bergerak, karena, balik lagi, ada lagi yang, kayak tadi, CDN nya lah, ada konten nya lah, ada OTP nya, segala macam, dan OTP berubah-berubah, termasuk konten pun berubah, mungkin tahun ini, yang berkibar, misalnya, kayak kita ngomong, social media, ada satu waktu, Instagram yang meraja rela, gitu kan, IG ads nya luar biasa, kemudian di replace TikTok, sekarang kita belum tau nih, abis TikTok nih, apa lagi nih, akan muncul gitu kan, nah jadi, dan ini pun punya stream, apa, stream demand, stream needs nya, yang berbeda-beda, traffic nya gitu, mungkin yang IG, misalnya traffic nya, kelihatan, dari mana aja nih, region mana aja, yang lebih gede, begitu TikTok, region mana aja, yang lebih gede, kan gitu kan, jadi ada needs yang berbeda-beda, dan ini industri yang terus, evolving dynamic, beri dynamic, nah jadi, di satu sisi, talenta dan sales marketing ini, apakah ada barrier, dan gitu, gak ada sebenarnya, asal kita, yang penting mindset awal, mindset awal, bener-bener mindset awal, ketika bilang, industri data center, ngejelimet itu, kan tadi, kayak tadi, Bukatrina di awal, iya, kayak tadi, Bukatrina bilang di awal, wah, saya baru dapet nih, jargon-jargon baru nih, kayak misalnya, megawatt lah, CDN lah, konten delivery network, kemudian OTT, over the top, segala macem, kok kayaknya ngejelimet gitu kan, tapi begitu udah tau, analoginya bahwa, ini basically, kamar kos, terus ada tambahannya, mau makan, mau laundry, bersihin kamar, mau AC-nya yang bisa sampai minus berapa derajat, misalnya gitu kan, jadi kan ada tambahan-tambahan, itu aja sih sebenarnya, yang kita bisa bilang ya. Oke, biasanya, seorang yang datang dari non-technical, seperti kayak dari industri perikanan itu, ketika mereka jadi sales di data center, perlu berapa lama sih Pak, untuk bisa closing the deal, learning curve-nya mereka. Jadi beliau adaption pasti dia, pertama environment itu, mungkin harus dia, cepat ya, sebab nggak mungkin, ya dua bulan ya, udah-udah, ya cepat gitu. Dua bulan ngerti ya? Tidak, karena kan, kan learning kan tidak harus ada di onset ya, udah mati offline, harus dari sekolah dimana, sudah online, sudah bisa gitu kan, pakai Youtube dan sebagainya, pertama-tama udah tau, oh iya, dia busy, tinggal dikalibrasi, setelah apa yang ada di, question mark ada di kepala dia, apa yang kalian lihat mungkin di Youtube, dan sebagainya, dia konfirmasi, afirmasi lagi ke lapangan teknis semuanya. Iya, ke lapangan langsung, karena fisikalnya ada gitu loh. Nggak, bukan barang tadi yang di logic, kalau di coding dan sebagainya, afirmasinya sudah ada terukur. Produknya ada soalnya ya, produknya, rek-reknya semua itu ada, satu bulan? Besok saya satu bulan, saya satu bulan, ketika pindah, saya pelajari, oh, oh ternyata begini ya, pelajarin tuh, selama satu bulan. Nggak sesusah itu ternyata. Nggak sesusah itu ternyata. Satu bulan saya sudah dengan PD-nya maju, klien, pada saat itu. Langsung jelasin. Oke. Datang dari financial services. Datang dari financial services. Berarti selama kita bisa hapus barrier-nya itu, hapus perspektif, kalau ini susah, harusnya, kelangkaan talenta di sales and marketing ini, kita bisa 5 menit ya Pak? Karena barangnya tadi Pak, barangnya tuh bener-bener real ada depan mata. Jadi ketika bilang, trafo, tuh nggak ngebayangin, trafo tuh seperti apa? Langsung lihat barang, oh ini trafo. Jangan disentuh aja Pak, ya jangan disentuh, sentuh jadi The Flash nanti. Oh ini, ternyata panel LVMDP tuh, merubah dari tegangan rendah. Jadi dia udah tahu, bisa ketika menjelaskan ke klien juga udah tahu. Oh saya pakai panelnya merek ini Pak, saya pakai UPSnya merek ini, bisa stand by time begini. Atau misalnya, saya security-nya pakai ini untuk network. Jadi udah ada, fisikalnya tuh ada gitu, nggak cuma hanya konsep doang. Nah berarti langkah-langkah apa nih, yang kita udah pernah lakukan Pak, untuk mengeliminasi perspektif dari lapangan, mengenai sulitnya industri data center ini? Bapak ada langkah-langkah sosialisasi, atau seperti apa nggak Pak, yang dilakukan? Saya selalu adakan ini, satu ya, training of trainer. Oke. Training of trainer itu paling gampang, orang yang udah training, training dalam arti, secara dia udah punya sertifikasi, atau ada sebagainya, mendidik semuanya gitu kan. Dari semuanya itu kan, saya berikan kepada, tidak hanya, contohnya account manager, yang hanya, nangani related customer tentu, yang hanya data go. Kita bagi semuanya gitu kan. Dari situ kan kelihatan tuh, sebenarnya, talent-talent kelihatan tuh. Oh, dia cepat nangkep, dan sebagainya, ceket tahu, memahami value chain-nya, secara utuh, dan sebagainya. Oh ya. Ini menjadi satu proses gitu ya, proses. Tapi memang, jumlah, jumlah sales di kita pun, tidak banyak. Akhirnya pun, kami malah-malah lebih cepat itu apa, cari orang, ya itu tadi, bukan kali dibaca-membaca gitu kan. Ngelirik sebelah gitu ya. Iya, ngelirik sebelah. Cek toko sebelah. Cek toko sebelah, ada gak gitu kan. Ya, ya itu sebelah, harga rencanya segini, yaudahlah. Tapi itu tadi benar, kata Mas Edi tadi. Di level manajerial ke atas, ya udah kepegang. Yang di bawah-bawah ini loh, yang sebenarnya. Ini volatile banget. Ini yang sebenarnya kan, cek toko sebelah, merasa amanya sering, minyaknya gak bisa dipenuhi, yaudahlah kita lirik gitu kan. Jadi kita nyebutnya ada namanya, AM eksternal gitu. Kita, kita treat, ya bukan cara pro hire, ataukah cara apa gitu, yang membuat kita, punya, talent tambahan minimal ya. Karena gini, jujur saja, kalau saya sih, saya perlu tambah talent. jujur ya, kurang dari sisi untuk mengetek daripada demand yang segitu besarnya. Kurang sebenarnya. Di belakang, secara teknikal kan, ini kan sesuatu pasti ya. Ini mungkin tidak akan banyak. Yang depan itu yang maju ke customer memberikan itu, saya kurang banyak dari itu. Nah, proses transisi, dengan cara, op-dev itu paling gampang. untuk mereka yang sudah di level di atasnya, ikut. Ikut, karena ikutnya bukan karena bangunnya, tapi memahami seluruh, eksekusi proses dari Veloceen. Oh, dia tahu ini. Oh, kalau dia harus, semuanya mengajukan suatu persetujuan, manifestasi atas data center, dia tahu, minimal tahu, oh, bisnis lainnya seperti apa. Itu level di, udah mulai di manager, udah mulai seperti itu. Terus masuk sampai itu produk tersen untuk go to market. Nah, dia akan tahu. Hal-hal itu yang sebenarnya untuk satu menjagain, daripada talent yang sudah ada, yang kedua adalah menambahkan. Supaya mereka tetap sustain. Nah, di-formulasi kan untuk improve terus lah. Ingin operational data center Anda lebih efisien? Yuk, ikuti training data center technician, di mana Anda akan mempelajari berbagai hal mengenai operational data center. Dengan online learning, training ini dapat diikuti dimanapun, dan kapanpun, daftarkan tim Anda sekarang melalui link di bawah ini. Kalau Pak Edi gimana, Pak? Ya balik lagi, terkait ke misalnya talent-talent tadi ya. Sertifikasi kan pasti ada tuh, Pak. Jadi kalau memang ada yang mau membawa lebih lanjut ya, dia bisa ngambil sertifikasi. Sertifikasinya pun sebenarnya nggak terlalu ngejelimet seperti apa. Karena ketika mereka sudah terjun ini, sertifikasi easy lah sebenarnya. Hanya untuk mengafirmasi bahwa, ya saya tahu punya background teknikal atau knowledge di industri ini. Nah, kembali lagi dari sisi talenta-talenta ini, kalau kita melihat tadi yang kata-kata bahwa value chain, ini, inilah yang jadi tantangan buat si, si apa, si talenta sales and marketing ini. It's a never ending process sebenarnya. Yang dicari di level-level bawah ini utamanya cuma masalah environment aja sih, ekosistem segala macem gitu. Jadi apakah dia punya career growth di sana, kemudian juga opportunity untuk self-development di sana gitu kan. Tapi kalau kita bilang produknya, produk intinya main core dari data center sendiri, semua sama. Semua sama. Cuma masalah di ancillary. Kayak tadi nih, misalnya tadi dari sisi grup telkom, mereka fokusnya di traffic gitu kan. Ya Pak ya. Kalau di sisi kita ada tertentu, karena kita bukan sebagai traffic provider yang besar, kita lebih ke arah provide pure data center dan servis-servis di dalamnya, tapi bukan ke arah sana gitu kan. Oke. Nah, ini kan fokus-fokusnya yang berbeda gitu kan. Jadi juga environment juga pasti beda. Nah, di satu sisi, apakah kita kekurangan talenta tersebut? Iya. Karena, kenapa? Di Indonesia sendiri kan, sebenarnya kan banyak perusahaan, marketnya juga besar gitu. Tapi di satu sisi, tidak banyak, masih banyak perusahaan yang tidak belum menyadari pentingnya mereka put their data in data center gitu, server in data center. Mereka kadang-kadang on-premise. Iya. Cuma modal PC kecil gitu kan. PC satu dijadiin server. Pokoknya udah konek internet aman. Udah konek internet aman gitu. Cuma digedain harddisknya aja buat simen data gitu. Ada satu karyawan, klik ransomware aja, selesai udah. Betul. Mereka belum menyadari pentingnya ke arah sana gitu kan. The needs ya. Atau karena mereka misalnya, kadang-kadang banyak PT-PT yang posisinya diruko gitu kan. Iya. Satu ruangan dibikin jadi cuman buat taruh PC, kasih AC gitu. Tapi dia gak tau ketika dia listrik mati, shutdown, komponen dalamnya rusak. Nah, ini kan marketnya masih besar sekali gitu. Nah, ini juga yang membuat kita sebenarnya masih kekurangan talenta-talenta di sales data center. Sama seperti Parovic, tim sales kita gak terlalu besar. Jadi, attacking marketnya juga udah ada segmennya. Oke. Tapi kalau kita mau open segmen baru, nah ini yang kita harus butuh talenta baru nih Pak, untuk masuk. Stand by. Karena bener-bener manpowernya tuh kurang sebenarnya. Oke. Jadi, kita hanya bisa sekarang fokus on segmen market yang memang kita udah fokus. Gitu. Jadi, kalau kita mau open market nanti dulu. Ini aja sebenarnya masih stand by. Optimalin dulu. Dan masih cukup lah. Oke. Masih cukup gitu. Oke. Tapi kalau kita misalnya, quote unquote, greedy gitu Pak ya. Saya mau attack semua market gitu. Nah, kita kurang nih talenta ini. Oke. Jadi, kalau misalnya dari Parovic itu ada dua strategi ya Pak. Train the trainer. yang membuat, jadi manager itu bisa transfer knowledge ke anak-anak yang baru ini ya. Yang dibimbing baru. Sambil menggroom talent-talent yang di bawah. Atau fresh talentnya tersebut ya berarti. Fresh talentnya itu biasa diambil dari mana Pak? Telco University kan udah ada. Apakah harus hanya dari Telco University atau dari sekolah teknik? Itu gimana Pak? Enggak juga. Jadi, kalau umumnya di teman-teman sales kita itu ada dua. Jadi, ada rekrutmen secara masif biasanya kan dari BUMN, Telkom masuk. Itu pun biasanya kan. Telkom kan budaya. Kadang kita tuh dapatnya itu. Dari alokasi ke divisi kami, cuma satu, dua, itu pun gak mungkin. Kita kan resursenya tidak hanya kebutuhan data center ya. Macem-macem. Akhirnya belum tentu itu terpenuhi gitu kan. Padahal market yang hasil kita attack dalam Antibet tadi. Sustainkan existing aja berat gitu kan. Benar Pak. Dan satu sisi lagi pasti kita akan carai. cara tadi ya sampaikan di awal tadi. AM external. AM external itu adalah any potential talent yang mungkin kita sudah punya kualifikasi, kita open aja. Kita open, kita sampaikan ke bisa ada headhunter kah, ada cari apa. Untuk cari, ya, satu, dua, ataukah mungkin untuk mau internal lembro, masuk pro-hire dilakukan. Karena, kalau banyak insos, internal resource dalam arti build, susah. jadi kita punya build-build, berarti kan udah kita datang sendiri, proses rekrutmen normal telkom, mungkin dipublish, dan sebagainya. Lama. Ya, otomatis adalah dengan cara buru, dengan berpartner. Partner cari pro-hire. Itu yang mungkin lebih cepat kita lakukan. Oke, nah, kalau dari massive rekrutmennya sendiri, Pak, ada nggak sih, dalam termasuk rekrutmennya, yang harus dijalankan, ketika kita mau mengadakan, mencari talentnya, dari luar, gitu kan, dari massive rekrutmen. Ada inovasi-inovasi apa, Pak, untuk memastikan, supaya talent-talentnya itu, bisa melayani, klien-klien di data center, secara optimal? Pasti kita nggak pengen jelimet banget ya, jangan sampai, karena kan, yang potensial itu terbatas. Jadi nggak mungkin taruh gamification. Sampai semua, kita buatin, nggak sampai sejumlah itu. Karena kan, kita pun, tadi, jualan data center itu, seperti kata Mas Edi tadi, itu kan sebenarnya, sales, siapapun bisa melakukan itu. Tapi itu pertama, itu tadi ya, pasti technical assessment ada. Technical assessment ya. Ini kan jualan barang teknis ya. Pasti technical assessment, jadi kita jadikan. Technicalnya itu kayak gimana sih, Pak? Kayak pengetahuan, apa itu modem, apa itu internet, atau gimana? Kalau kita, sebenarnya orang sales itu, sebenarnya paham ya. Kamu akan jual, ABCD itu, kamu bisa cerita apa sih? Kalau saya tanya gitu aja. Dari ABC, takutnya menafsirkannya terlalu jauh. Kalau menafsirkannya terlalu jauh, berarti kan dia semakin jauh, sebenarnya apa yang jadi target kita. Ya kalau dia bisa ngomong, ah, oh ya saya, A ini adalah A1, A2, A3. Nah, udah. Nanti di preview lagi lah, kita lakukan. Basicnya orang sales itu adalah kemauan. Kemauan untuk dia, adalah untuk menjual produk kita, berkolaborasi dengan yang lain, in term of internal, atau external, untuk mencapai targetnya dia. Kata kunci itu aja, mungkin kita udah dapat potensi-potensi yang besar, yang bisa kita filter untuk menuju mungkin satu dua orang yang bisa kita bisa. Ya karena, tadi, backgroundnya apa sih? Memang kalau kita prefer ya, background teknis, entah itu IT, atau manajemen informatika, atau apapun engineering. Yang penting, dia ngerti, konsepnya dulu, dibalik itu. Karena kalau, tapi kan balik lagi kan, ada perikanan aja bisa masuk. Nah, tapi apakah kecepatan untuk beradaptasinya, misalnya kita anggap, on par lah ya, antara yang lulusan perikanan dengan yang lulusan IT, ya otomatis secara logik, yang IT akan lebih cepat mempelajari, karena dia udah ngerti konsep dasar tentang digital dan IT, apa itu PC, apa itu network, maksudnya apa itu internet kan. Paling simpel ada, kadang-kadang pertanyaannya gampang kok, kamu ngerti gak sih prinsip internet itu apa? Setelah dia udah ngerti prinsip internet itu apa, sebenarnya udah gampang ke belakangnya. Jadi bukan yang kasat mata seperti coding dan programming, ini karena bener-bener the whole value chain, the whole ecosystem of internet ini, kan data center ini pusatnya gitu. Kalau dia udah tau cara, kadang-kadang saya juga gini Pak Rofek, kamu pakai handphone, coba jelasin sih, gimana caranya ketika kamu buka TikTok, itu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Di belakang TikTok itu apa gitu, gimana konten TikTok itu sampai muncul di layar kamu itu gimana? Coba jelasin deh. Saya gagal itu pakainya. Saya gak tau tuh Pak. Jawabannya, Mbak Karina gini, kalau konten TikTok itu biasanya saya harus bermake up dulu, facing gitu. Gagal itu pakainya. Tapi kalau bener-bener real job interview, pasti kan Bukat, pasti akan berusaha menjelaskan, apa sih pemahaman saya sampai bisa muncul layar atau saya buka satu website tertentu gitu. Muncul gitu kan. Pasti kan keliatan, oh ini, paling gak itu kayak filter awalnya, oh dia ngerti lah prinsip kerja internet itu seperti apa gitu. Saya TikTok aja gak pake Pak masalahnya. Oh iya. Instagram pake. Instagram pake. Yaudah. Coba jelasin dong ketika scrollin Instagram apa yang terjadi di belakang gitu. Kenapa bisa sampai muncul. Nah dari situ, kita udah punya pemahaman paling dasar pengertiannya tentang internet, how internet work gitu aja. Gitu kan. Begitu udah tau caranya, kita yang sebagai recruiter pun udah mulai bisa baca, oh ini orang punya basic lah, basic, bener-bener paling dasar tentang internet. Karena kalau internet itu gak ngerti apapun sebenarnya agak, mungkin agak susah untuk-untuk ini. Jadi bukan tentang PC. Salah kolam air. Salah kolam air. Tadi saya udah optimis Pak. Soalnya, kalau misalnya konsepnya kos-kosnya saya udah optimis nih Pak. Soalnya gini, saya kan pikir industri ini kan selalu evolving. Indonesia, kita ada otomotif industri yang dimana itu memberikan ratusan ribu lapangan pekerja. Tapi ketika mungkin otomotif industri ini sedang menurun dengan adanya boom dari data center ini kan sebenarnya harusnya menciptakan lapangan kerja yang baru kan Pak. Tapi kalau kita lihat perikrutan sales dan marketing di industri otomotif itu masih perikrutan yang langsung ada banner. Silahkan datang jam sekian gitu kan lalu mereka interview. Kayaknya gak akan segampang itu kali Pak untuk data center. Karena masif komunitas yang applied atau yang akan datang itu kayaknya akan mungkin pengetahuannya sangat minim sekali gak sih Pak? Kalau kita ngomong otomotif kan sebenarnya gak gampang. Ini kan satu mobil nih. satu produk udah selesai gitu kan. Mobil tipe selesai gitu. Memang bisa masif gitu. Tapi ya tadi yang tentang talenta sales and marketing data center. Kita bukan yang harus masif seperti itu karena kita lebih ke arah spesifik ya. Maksudnya gak not only kos-kosannya tapi kan harus ada derivatif di belakangnya. Tapi kembali lagi kita merubah mindsetnya hanya di barrier to entry-nya aja. Barrier to entry-nya aja. ya karena coba dulu aja jadinya mereka ya. Jadi begitu mereka barrier-nya ada oh iya it's an easy industry masuk terlalu wah banyak yang bisa dipajari. Ya memang industri data center itu kan perutnya kan Mbak Karni itu kan B2B bukan modelnya B2C yang kalau B2B otomatis gak perlu banyak orang. Well, well knowledge yang kedua punya credential dan attitude yang sebenarnya membawa as the company yang kan itu yang menjadi sangat kuci mungkin pertanyaan gak mungkin bisa dibandingkan dengan B2C kayak jualan mobil jualan mobil dengan sebegitu banyak langsung point of sale pun saya pikir orang kerjanya mungkin tidak ada WFO juga ya. Kerja di rumah punya kontor kita saya ketemu hari itu Mbak Karin ketemunya mungkin dengan link in udah oke. Saya atlet dengan tidak harus saya ketemu fisik harus ke tempat cafe seperti ini saya mungkin ketemu mungkin lewat link in terus zoom dan sebagainya itu udah well prepare yang sangat memudahkan mereka dan tidak harus menunjukkan jumlah yang masif di sisi talent-talent yang untuk sales marketing nah inilah sebenarnya cara-cara inilah untuk kita harus mendesain gitu ya mendesain satu secara economic skillnya memang secara volumenya atau volume data centernya akan sampai besar apakah volume data centernya yang besar itu akan mengiringi jumlah sales marketing memang tidak langsung secara analogi seperti itu kalau maunya kita ngomong motor itu ya motor demografinya itu ada ada di sekarang provinsi 38 ya representing motor dari situ tapi kalau data centernya apakah semua ada di tempat itu tidak juga hanya ada paling hype-nya ada di Jakarta nanti di Batam karena ada di Surabaya mungkin nanti PDNS apa itu saat di IKN ada di situ itu tempat-tempat lokasinya pun tidak harus bukan scatter ke seluruh progresi karena itu kan konsepnya kan adalah hub oke nah kalau misalnya dengan perubahan zaman digital acceleration yang begitu cepat ketika seseorang talent itu sudah di dalam sales marketing bagaimana caranya top management untuk make sure talent-talent tersebut itu bisa mampu mengikuti perubahan digital acceleration yang sangat cepat apakah ada learning management system atau ada KPI tertentu untuk pembelajarannya mereka pasti itu harus harus kita lakukan karena kan mereka gak ada gak ada sorry to say ya industri nya kalau di digital itu perubahan sangat cepat sangat cepat ada periodiknya ada periodik trainingnya dulu youtube menguasai berapa lama itu namanya rating daripada konten gitu kan dengan tiktok jadi kalau mau nya improvement terkait industri otomatis ya improvement jadi self-knowledge nya dia jadi skill set nya dia otomatis secara personal value improve ya setara dengan industri itu ada refreshment nya jadi setiap berapa bulan dua tiga tiga bulan lah biasanya kan ada refreshment review juga itu yang diharuskan juga ya Pak ada KPI yang memang mengkontrol kalau seseorang itu harus ikut training refreshment tersebut oke nah kalau misalnya kita kan bicara sales dan marketing kenapa gak pernah marketing dan sales sebenarnya ke depannya itu bagaimana sih Pak banyak nih saya bicara dengan orang-orang sales data center yang merasa aduh marketing ini sebenarnya asisten nya kita aja bikin organizer tapi seharusnya marketing ini kan mencharted strategi gitu kan Pak gimana sih dari pandangan Bapak bener gak kalau saya kalau saya benar Pak Tribahdi ya kalau industri di data center itu antara orang marketing product management dan orang business development itu sebenarnya dalam satu bisa dalam satu karena konteks nya itu deket banget beda karena pendekatan retail ya oh karena makanya judul banget itu ya kita ngomong 4P produk orang marketing yang bisa ngomong gitu kan orang sales aja di ujung kata ini gedor pintu gitu ya gak gak sebetul karena kan ini suatu industri yang sebenarnya memberikan suatu solusi yang ada di ujung tempat orang memberikan offering itu bukan jajanya karena oh produknya A ada feature nya B A A1 A2 bukan itu contohnya ini ada ada rak kapasitas 12 kV volt apa disitu ada trikabel nya yang sudah masuk ada ethernet ada optik bukan seperti itu jadi kan jelas produk tapi sebenarnya orang yang ada di business development sudah menginisiasi gitu ya atas data center yang ada disini untuk kategori umumnya gitu ya untuk per kategori yang customer yang confidential tinggi gitu ya udah didesain dari awal ada kids tertentu otomatis orang yang masuk itu ada kids sendiri yang kedua pelanggan yang punya densitas atas yang tinggi langsung kalau punya di dalam desainnya itu di dalam IT hall nya diklasifikasi lagi oh ini perlu high untuk volume dengan PUE yang tinggi yang rendah dengan rated dengan energinya dan sebagainya bisa diklasifikkan dari awal jadi orang produk orang marketing orang business dalam satu tempat sudah bisa meng-cover itu orang sales itu lebih banyak membicarakan bagaimana melihat secara utuh value chain nya dari related dengan data center ekosisi nya dapat itu karena dia bukan jual produk dia jualnya solusi solusi Anda kesulitan dalam menghasilkan PUE yang optimal? Yuk ikuti training energy professional tanggal 17 sampai 19 Juli 2024 dimana Anda akan belajar berbagai hal mengenai manajemen energi kuota terbatas daftarkan diri Anda sekarang melalui kontak whatsapp berikut ini jadi antara term marketing itu menurut saya sih kalau saya belajar dulu marketing itu maksudnya marketing itu tidak perlu sebenarnya sudah ada di tempat orang product management sama orang business development tidak perlu terpisah menurut saya kata-kata saya tidak perlu kan bukan lagi kalau membuat boot ada event kemarin di Bali CDC orang sesanya sudah kan tidak perlu sorry itu orang jual data center tidak perlu lagi ada demo dan sebagainya sudah lah boot yang ada di situ dia berbicara terkait consultative selling bukan terkait masalah dia menjelaskan produk ini saya compare karena produknya sudah inklusif bukan eksklusif sudah start kan sudah punya standar standar masing-masing paling penting itu menurut saya saya mempertajam Pak Rofik punya ini benar kan tadi kan dari pengetahuan ini sudah bilang biasanya marketing cuma helpernya sales kalau dari saya pribadi juga melihat tadi kan ada sempat bis def marketing sales saya suka menganalogikan lebih gampang diingat saya ini restoran bisnis development itu chefnya ketika chef masak dia cuma taunya masak bikin masakan yang enak misalnya oh ini daging diapain marketing produknya adalah mengemas oke chef lu bikin steak begini ya saya bikin presentasinya seperti ini ya karena ini sasaran saya market saya untuk misalnya high class sales yang memasarkan tujuannya kemana nih kayak tadi yang butuh yang high density atau butuh yang high secure dia sasar marketnya nah sejatinya marketing itu benar ini agak mepet nih mantara bis def dan product development bis def dengan marketing sometimes bis def dan product development mereka bisa meng-create produknya yang oh bagus banget produknya tapi apakah mereka bisa menjual belum tentu kan packagingnya belum tentu fungsi marketing yang benar sebenarnya menurut saya disitu marketing dan communication bagaimana kamu package ini jadi sesuatu yang menarik gitu kan oke chef bisa masak nasi goreng misalnya gitu jadi cuma taruh plating selesai ini nasi goreng enaknya luar biasa pakai travel pakai caviar tapi perbedaan nasi goreng yang 5 ribu sama 500 ribu itu bagaimana tuh pak kalau chef taunya masak selesai ini nasi goreng dengan caviar dengan travel misalnya on plate sama marketing oh ini jangan harus dicetak dulu samping kasih garnish biar terlihat mahal platingnya seperti apa pakai rata nah ini yang fungsi marketing sebenarnya kan mereka punya oh target market saya tadi yang high density kalau high density oke produk development udah bikin nih high density saya package nya gimana nih high density gimana saya nge-revisin selesai sales maju harus sales maju sales maju ke yang target market high density jadi material yang mereka bawa ini udah dipersiapkan untuk yang tipe-tipe klien yang high density atau hyperscale nah jadi marketing sebenarnya bukan helper harusnya mereka punya peranan sebenarnya lebih besar daripada cuman helpernya sales oke sales ujung tombak benar tapi yang ini yang prepare product maksudnya packaging produknya ini yang go to market nya lah ya go to market produk development dan business ini yang mempackage solusi ini gitu loh sesuai dengan target market masing-masing jadi ini bener-bener otak di belakangnya nih Pak yang business dev dan business dev product development dengan si marketing gitu dimana sekarang ini kebanyakan berarti chief-chief nya semua nih Pak Bapak di semuanya yang jalan jadi sekarang harus turun ke lapangan dong Pak kalau kayak gitu oke kalau untuk sertifikasi tadi kan kita juga ada membahas sedikit mengenai sertifikasi walaupun sertifikasi itu kan sebenarnya penting gak sih in terms of meningkatkan kredibilitasnya meningkatkan trust dari seorang customer atas solusi yang akan diberikan oleh pengelola data center tersebut perlu gak Pak sangat penting sangat penting itu kredensial utama karena kalau umamanya kalau umamanya digital player datang ke kami gitu ya ditanya sebenarnya setelah dia melihat environment semuanya dia itu kan melihat gelar bukan standarisasinya apa yang kamu gunakan jadi kayak tim itu punya desain ada operation dari desain aja dia udah approve dulu gitu kan oke saya udah punya punya sertifikasi untuk desain padahal itu itu kan proses untuk develop itu mereka sudah menanyakan itu menjadi prasarat oh aku akan tempat kamu jadi nanti waktu di sisi operasi juga sama waktu ngomong bisnis proses ISO nya seperti apa itu sesuatu pertanyaan basic yang dilakukan oleh customer oke tapi kalau ke sales and marketing juga perlu ambil ISO sertifikasi itu kalau sales and marketing ini beda lagi sebenarnya secara spesifik sales and marketing punya sertifikasi gak ada oke tapi untuk kemampuan teknisnya operasi segala macam ada sertifikasi balik lagi kita ngomong data center itu kan lebih ke arah SLA kan yang dijual ada SLA service level on your electricity and cooling berarti kan lebih ke arah teknisnya fasilitinya dan juga operasi memaintain fasiliti tersebut gitu kan nah seorang sales and marketing tentunya kalau ditanya saya punya kemampuan pengetahuan di belakang itu gak punya tapi dari sisi luar pihak luar eksternal ketika pertama kali melihat apakah dia akan langsung percaya you punya pengetahuan itu kan gak ada kan sebagai penandanya I'm certified masalah nanti bener certified bodong maksudnya certified tapi begitu tanya gak ngerti apa-apa kan kadang-kadang ada gitu kan pak ya oh certified penuh gelarnya 3 gelar tapi begitu ditanya loh kok you gak ngerti apa-apa ternyata ya sertifikasinya ya kadang-kadang ada gini ada orang yang belajar cuma 1 hari ada orang belajar 10 hari untuk materi yang sama gitu kan ini basif aja ini 10 hari nih secara akademis ya secara akademis bener dia bisa dapet sertifikasi tapi begitu real praktisnya karena saya pernah nemuin orang seperti itu punya gelarnya sampai expert baru bilang expert gitu kan tapi begitu kita sodorin gambar kerja pak tolong dianalisa dong kekurangannya apa aduh pak saya butuh belajar lagi untuk baca gambar lah saya aja baca gambar begini bisa gitu maksudnya saya bisa baca gambar SLD misalnya single line diagram gitu kan gampang namanya single line diagram dia butuh waktu untuk baca padahal set gelarnya expert semua expert expert nah jadi ternyata kan dia expert dalam hal teoritisnya bukan knowledge lapangan tapi kembali lagi impresi orang pertama ngeliat itu kan oh kamu certify pasti akan ngeliatnya yang uncertified sama certify pasti akan lebih prefer yang certify gitu kan jadi sertifikasi penting-penting apalagi kalau sales and marketing ini punya certification dalam hal teknis operation jadi ketika dia menjual ketika dia melakukan proses sales at least audiensnya tau kamu punya background di belakangnya dan you certify gitu dan udah di confirm oleh lembaga yang lembaga yang jadi lebih enak gitu maksudnya lebih penetrasi juga orang lebih open dibanding siapa lu gak ada certification apa-apa tapi mau ngomongin teknis apalagi misal kliennya calon pelanggannya ini engineernya atau teknisnya certified juga misalnya gitu kan lu mau ngajarin gue yang sudah certified gitu kan walaupun mungkin secara realnya yang uncertified ini mungkin lebih jago daripada dia yang udah certified kredibilitinya kredibilitinya di awal gitu yang ini ada gak sih pak lembaga tapi yang spesifik untuk menyediakan sertifikasi untuk sales dan marketing data center di Indonesia ini Nusantara data center academy ada ya Nusantara Nusantara jadi kita pun juga pakai Nusantara academy untuk empowering teman-teman dalam bentuk apa itu in class training jadi untuk apa stay update dengan kondisi market sekarang kondisi teknologi sekarang gitu kan pak kita empower mereka kita kasih training mereka dengan Nusantara data center academy ya gitu selalu keep update dengan perkembangan yang dinamis dari data center ini jadi sertifikasinya itu setidaknya membuat orang kayak tadi penetrasi ketika pertama kali impresi pertama ketika mendekati oh iya yuk certified gitu loh jadi ya yuk kita bicara gitu nah ini yang paling maksudnya impresi awal ini ya pak selain tentu ada sertifikasi lain yang harus dibutuhkan maksudnya ya tentu saja makin banyak atau makin lengkap sertifikasi satu tenaga sales and marketing di dunia ini lebih kredibel di market oke jadi itu teman jadi seorang sales kan tidaknya sifatnya apa itu teknikal yang sudah ada ukuran ada yang kualitatif nih yang sebenarnya menjadi soft skill penting gitu kan menunjang waktu dia ngomong bidding process oh karena mungkin dia perlu nulis tentang bidding management yang kedua dia ngelola seluruh proyeknya kan data center itu tidak selesai dalam waktu kita deliver gitu ya kalau umumnya case-nya kita punya kontrak 5 tahun kan ramah persekusinya dia juga harus tahu manage project management timingnya schedule-nya eskev itu seperti apa karena itu lain kalau umumnya mereka itu sudah pendekatan sama hal itu menjadi bagian apa itu meningkatkan keterampilan-keterampilannya ya berarti oke oke closing how to close sales deal project management problem solving skills itu menjadi salah satu keterampilan yang kita butuhkan ya Pak berarti untuk sales and marketing karena mereka bukan hanya stop begitu gold sign kontrak selesai mereka involve jadi walaupun engineer atau technical division yang take over setelah itu tapi tetap kan namanya klien itu biasanya pelanggan itu kan pasti sales yang dipegang kan gimana nih eksekusinya gitu kan mau gaguan pun orang sales yang dicari 24 jam bukan engineer sih ya Pak paling cepat biasanya ke segitu kan ke sales kan jadi involvementnya juga di satu sisi juga mereka harus ngerti harus ngerti teknis juga karena ke arah situ gitu karena bukan hanya selesai pada saat sign kontrak lempar ke bagian engineering technical untuk delivery tapi mereka juga tetap dan itu tadi sampai 5 tahun misalnya kontak ke 5 tahun ya mereka harus bisa susun jagain itu scheduling projectnya ramp upnya kapan time to deliver kapan dari sisi development kita juga kapan kita harus ramp up powernya bisa ter delivery kapan barang-barangnya datang kapan itu semua harus inline semua gitu oke berarti untuk kita capturing opportunity ini di data center menurut Bapak seberapa penting sih investasi dalam vocational training untuk upskilling atau reskilling talent-talent profesional yang ada sekarang untuk di bagian sales marketing data center logiknya ya pada suatu perusahaan itu sebenarnya kalau kalau saya mau beban marketing gitu ya biasanya kan minyak perutnya 3-5% harus budget ya ya sebenarnya kan harus align gitu kan antara beban marketing yang kita keluarkan dengan update knowledge yang harus kita berikan kepada teman-teman sales dan marketing nah itulah memang saya itu ya memang satu tantangan ya tantangan itu adalah break waktu teman-teman sales karena teman saya banyak di lapangan untuk dia bisa kita continue improvement schedule waktu mereka juga padat dan nanti break dulu waktu dulu istilahnya orang masuk dulu masuk dulu belajar dulu belajar dulu kadang kita harus gak mungkin belajar itu kan hanya untuk satu orang dua orang harus kelompok kan lah minimal lima orang untuk bertemu sama waktu kita bisa barengkan umumnya dalam waktu dua bulan sekali walaupun saya itu dua bulan sekali umumnya teman-teman bisa duduk bareng itu itu kadang susah jadi minimal makanya saya targetnya adalah target saya itu adalah namanya ada OKR ya operasional key review indicator review yang kita lakukan adalah perteriulan jadi teman-teman harus memberikan completion atas OKR nya mereka di itu nah otomatis related dengan dengan volume dan waktu yang sudah terschedule otomatis secara total budget yang dibutuhkan kita akan menyesuaikan dengan kemampuan bukan kemampuan kebutuhan untuk improvement itu tadi oke nah terkait itu juga jadi saya tarik lagi semua kan udah digitalisasi sekarang seluruh semua company lah harusnya udah even toko-toko pun sekarang udah pake ya paling gampang ada pos udah ada kan udah pake pos gitu toko kecil aja udah pake pos gitu jadi kalau memang satu company memang ya seluruh company lah pasti tujuannya ada growth ya kan ketika mau growth udah pasti harus ke digital nah pasti mereka akan butuh manpower untuk mengerti tentang IT dan data center nah itu jadi investasi untuk risk kalian selamanya ini sangat penting sebenernya ke arah seluruh company sih sebenernya basically termasuk juga kita sebagai pengelola data center termasuk juga pada hal perekrutan gitu jadi ini masa depan yang gak bisa dielakkan terkait terkait perkembangan ini jadi mau gak mau memang harus tau gitu kan oke karena kalau kita sama sekali gak tau terpapar ke risk dari digital risk ini ya paling gampang kembali ke topik awal tadi yang ransomware segala macam ya sangat prone to risk ini karena gak tau apa-apa main klik-klik aja buka-buka gitu tapi kalau begitu once kita setidaknya punya basic pemahaman lah basic pemahaman gak usah sampai yang terlalu teknikal gitu ya ya kita akan bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya kan cukup mudah dihindari hal-hal itu kayak attachment dari email oke oh ini tuh cara bekerjanya cara masuk itu sebenarnya sebenarnya dari situ gitu atau ketika kita handphone di whatsapp ini udah apa ada invitation gitu klik atau anda menang klik kan kadang-kadang orang yang sama sekali awam main klik-klik-klik aja tanpa nah ini sebenarnya terjadilah jadi ketika makin kita kesini makin ke more digitalize kehidupan kita harusnya diiringi dengan basic knowledge terhadap itu apalagi kalau misalnya mau terjun ke industri ini ya berarti harus step up lagi karena lebih dalam tapi ini udah jadi mandatori sebenarnya sih harusnya bukan hanya cuman opsion ah gue gak perlu tau yang penting gue pake jalan harusnya apalagi seluruh kita kembali masuk ke ranah pribadi ya data privacy ya semua data pribadi kita udah udah di dalam internet sebenarnya bukan kita udah udah exposed to distri itu udah ke-expose gak bisa menghindari jadi harus tau bukannya gak mau tau harus tau apalagi ketika masuk ke industri ini kembali lagi harus ditambah lagi knowledge nya paling gak basic knowledge harus tau udah gak bisa udah gak bisa lari lah oke berarti mungkin kesimpulannya kita adalah ini juga terkait pesan dan kesan kita terakhir nih apalagi Indonesia kan kita mau menuju ke Indonesia emas nah kita ada bonus demografinya ini yang kita harus optimalkan ya antara kita mau jadi South Korea yang sangat paham dengan digital literacy atau kita bisa menjadi South Africa nih berarti penting sekali buat generasi-generasi muda kita ya Pak berarti paham digital gak boleh seperti saya ya berarti ya digital literacy harus ya Pak jangan hanya menggunakan jangan hanya menggunakan oke begitu apanya datanya di atas aduh kenapa ini padahal salah-salah padahal ya salah sendiri oke oke terima kasih semuanya terima kasih Pak Edi terima kasih Pak Rofi karena telah merbagi wawasan mengenai topik kelangkaan talent data center sales and marketing di data center Indonesia ini kita berharap perbincangan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua sebelum kita menutup episode kali ini boleh yuk kita grup picture dulu together dengan salam unity kita ke kamera salam unity terima kasih so untuk para audience jangan lupa untuk like subscribe dan menyalakan notifikasi youtube nusantara academy untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya yang pastinya selalu menarik dan penuh wawasan untuk kita semua sampai jumpa di episode podcast nusantara berikutnya bye-bye menikmati podcast ini anda bisa dengarkan dimana saja temukan kami di spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya cukup ikuti kami di spotify nusantara akademi selamat mendengarkan ingin terhubung dengan para ahli di industri data center bergabunglah dengan komunitas kami di linkin nusantara digital community untuk berkolaborasi berbagi wawasan dan tetap update terkait dunia digital saat ini Terima kasih telah menonton